Intro Jika sebuah daerah betul-betul otonom, maka yang mengawasi penggunaan anggaran adalah DPRD. DPRD yang harusnya mengingatkan pemerintah daerah bahwa uang yang masuk APBD merupakan hak rakyat. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Menteri Keuangan, Bambang Brojonegore yang kami cuplik dari program Money Report. Otonom, maka otomatis yang mengawasi penggunaan adalah DPRD. DPRD lah yang harusnya mengingatkan kepada pemerintah daerah yang masing-masing bahwa uang yang masuk APBD adalah hak rakyat. Itu yang paling penting. Meskipun itu ada belanja gaji atau belanja pegawai, tapi kan namanya pegawai negeri di daerah itu, digaji karena untuk melayani masyarakat. Jadi sebenarnya semuanya untuk masyarakat, apalagi yang sifatnya belanja barang dan terlebih lagi belanja modal atau infrastruktur. Jadi sebenarnya rakyat masyarakat di daerah dirugikan dengan lambatnya penyerapan ini. Betul. Nah dari Kementerian Keuangan sendiri ataupun juga mungkin berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk pengelolaan anggaran di daerah, adakah mekanisme baru yang dibuat kabarnya ada mekanisme terkait reward and penalty? Begitu Pak mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kami sedang menyusun mekanisme reward and penalty tersebut, nanti dalam bentuk suatu aturan. Pada intinya adalah memberikan reward bagi daerah yang bisa melakukan penyerapan dengan baik. Dan benar juga tidak hanya sekedar menyerap dengan cepat, tapi juga menyerap dengan baik dan tepat sasaran. Dan kemudian memberikan penalti bagi yang lambat. Nah bentuk penaltinya apa, bentuk rewardnya apa, berarti penaltinya penyerap, maka secara implisit daerah itu menyatakan berarti saya tidak butuh uang dong. Ya karena dikasih uang tidak dipakai. Berarti penaltinya pengurangan anggaran? Mesejnya adalah oh berarti saya tidak butuh uang. Nah berarti itu yang akan kita jadi patokan ketika kita menyusun reward and penalty. Ya asumsi dari Pak Menteri keuangan adalah daerah tidak butuh uang. Tapi permasalahannya ternyata memang daerah atau kepala daerahnya sendiri takut begitu. Kita ke Pak Isranur. Pak Isranur ini adalah segmen terakhir diskusi kita malam hari ini. Terkait dengan sistem kemudian kita sepakat bahwa akan harus ada perubahan atau mencederhanakan peraturan yang kemudian tadi kata Anda banyak yang menjebak para kepala daerah begitu ya. Menurut Anda perlukah diadakan revisi terhadap Undang-Undang Otonomi Daerah Pak? Ya sebenarnya Undang-Undang Otonomi Daerah itulah yang menjadi penting dilaksanakan. Dan sekarang kan Undang-Undang Otonomi Daerah itu sebenarnya tidak ada lagi dengan tumbuhnya atau dengan terbitnya Undang-Undang Baru itu nomor 9 tahun 2015. Jadi kan sudah boleh dikatakan daerah itu ambil 65% itu sudah direduksi ke provinsi bahkan ke Jakarta. Jadi itu juga menjadi persoalan lain. Kenapa? Karena selama ini juga kalau misalnya anggaran itu adalah menjadi salah satu ukuran untuk mengembangkan dan meninaikkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Saya kira itu tidak satu-satunya. Karena ada sektor lain, ada unsur lain yang juga menentukan. Misalnya adanya investasi, kemudian juga terjadi belanja masyarakat, kemudian juga kalau di situ terjadi ekspor yang net yang berasal dari daerah itu juga itu menentukan juga terhadap pertumbuhan di suatu wilayah. Nah, jadi saya berharap dan saya meminta kepada semua pihak, artinya jangan curiga dulu bahwa perpres yang akan dikeluarkan oleh Presiden ini adalah untuk melindungi koruptor. Kami juga tidak menginginkan korupsi itu sendiri. Jadi saya berharap juga kepada semua pihak, jangan berlaku apa-apa, sudah curiga duluan kepada pemerintah bahwa ini untuk melindungi kepala daerah untuk berbuat korupsi. Yang kedua, seperti ada reward environment disampaikan oleh Menteri Keuangan. Begini, saya sampaikan bahwa banyak daerah-daerah sekarang ingin mengejar WTP. Tetapi anggarannya kecil, karena yang dia pertanggung jawabkan itu adalah anggaran yang bisa dilaksanakan. Tetapi WTP yang dimaksud di sini adalah bagaimana mengelola keuangan itu dengan benar dan bisa dipertanggung jawabkan. Walaupun anggaran itu tidak terserap secara keseluruhan, tapi nilai WTP-nya yang akan dikejar oleh beberapa kepala daerah. Ini banyak terjadi berdasarkan daripada pengamatan kami di lapangan. Baik, terima kasih sekali Pak Isranur telah bergabung bersama kami di diskusi ini dan tentunya ini menjadi suara dari para kepala daerah yang selama ini jadi kambing hitam karena penyerapan daerah yang kemudian agak minim. Kita mungkin butuh closing statement dari Pak Robert. Pak Robert, menurut Anda yakinkah dengan sistem yang dirampingkan, artinya sistem yang lebih efektif, lalu kemudian ada e-procurement, ada e-budgeting, ada segala macam, kemudian juga ada perpres, Anda optimis? Ini akan mendorong penyerapan anggaran daerah yang lebih berkualitas dan lebih baik? Ya, optimis mas. Tapi saya kira perlu dipilahkan. Ada solusi jangka pendek, ada yang jangka panjang. Yang pendek adalah yang terkait dengan momentum. Perlambatan ekonomi itu nggak bisa dibiarkan tanpa insurna fiskal. Karena itu memang yang depan mata sekarang adalah wacana soal, sanksi mungkin bahasa yang terlalu keras ya, tapi sikap tegas pusat terhadap daerah yang tidak juga optimal membelanjakan anggarannya. Kemudian juga soal bagaimana memberikan jaminan perlindungan hukum, tetapi dengan memastikan bahwa ini bukan proteksi terhadap korupsi. Ini yang jangka pendek, karena kita kan butuh suatu dorongan cepat. Jangka panjang adalah membenah sistem, menata sistem. Karena saya percaya problemnya berlapis-lapis dan itu ada pada tingkat sistem yang paling penting. Sistem di dalam pengadaan barangan jasa, kemudian juga terkait dengan pembebasan lahan-lahan yang merupakan proyek dari anggaran yang sudah dianggarkan. Jadi memang ini harus dibenahi. Pak Rodi, sedikit saja Pak, sedikit saja Pak, sebelum kita closing. Artinya begini ya, tentunya kita, tadi saya sepakat dengan Pak Robert, artinya kita betul-betul harus, ini soal kelihatan. Kita ingin menjaga momentum pertumbuhan ekonomi karena optimalisasi dan penyerapan anggaran itu salah satu-satunya solusi sekarang. Diterima kemudian investasi, konsumsi, dan ekspor menurun dan seterusnya. Ini harus kita dukung. Dan semua pihak harus ke sana. Kita hormat penegakan hukum, tapi penegakan hukum harus adil, baik, dan benar. Tetapi penegakan hukum harus adil, baik, dan benar. Ini juga untuk mendukung bangun struktur pembangunan nasional. Dan kesehatan rakyat yang sebesar-besar begitu. Baik, terima kasih Pak Doni. Sayang sekali waktunya terbatas. Pak Robi juga terima kasih.